Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita kembali membahas dunia e-commerce Cina yang tak boleh kamu lewatkan. Pendiri Alibaba, Jack Ma, dan Chairman Joe Tsai baru saja membuat geberakan besar di dunia pasar saham. Pada kuartal keempat tahun 2023, keduanya memutuskan untuk membeli saham Alibaba senilai jutaan dolar. Hasilnya? Saham perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat melesat sekitar 7 persen, sebuah lonjakan yang tak terduga. Kabar ini baru saja dilaporkan oleh New York Times pada selasa 23 Januari kemarin. Menurut New York Times, Jack Ma membeli saham senilai 50 juta dolar yang diperdagangkan di Hong Kong. Sementara itu, Chairman Joe Tsai tidak ketinggalan dengan pembelian saham Alibaba senilai sekitar 151 juta dolar melalui investasi keluarga Blue Pool Management miliknya. Namun, Jack Ma Foundation masih merahasiakan banyak detail. Meski begitu, pada bulan November lalu, Alibaba mengumumkan bahwa perwalian keluarga Ma akan menjual 10 juta American Depository Share senilai 871 juta dolar. Tidak hanya itu, Alibaba juga tengah mengalami perubahan besar-besaran. Rencana mereka untuk memisahkan bisnis cloud dibatalkan pada bulan November. Sebuah keputusan yang diambil karena ketidakpastian akibat pembatasan ekspor Amerika Serikat terhadap teknologi kecerdasan buatan. Sebagai bagian dari strategi perusahaan, Alibaba kini tengah membagi bisnisnya menjadi 6 unit utama, mencakup e-commerce, media, dan cloud. Langkah ini diambil untuk menghadapi persaingan ketat di pasar belanja online Cina, terutama dari Pinduoduo milik PDD Holdings. Dan ada satu lagi berita terbaru. CEO grup Eddi Wu akan mengambil alih sebagai CEO cabang e-commerce domestik Taobao dan Tmall Group. Sebuah langkah strategis yang diumumkan hanya beberapa hari setelah dia menjabat sebagai kepala bisnis cloud Alibaba. Sepertinya Alibaba siap menghadapi tantangan dan terus tumbuh di tengah dinamika pasar. Bagaimana nasib Alibaba selanjutnya? Tetap pantau terus kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!